Intro Shalom saudara yang dikasih Tuhan Mari kita berdoa Bapak kami yang ada dalam surga Bapak yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Memberkati setiap kami Tuhan supaya kami boleh menjadi berkat Dan hidup kami berdampak Engkau ampunin segala dosa salah kami Tuhan Tunjukkanlah kepada kami Kasimu Supaya kami boleh kembali Di jalan dimana yang Tuhan mau Bawa kami di jalan penuh dengan kemenangan Engkau Tuhan yang selalu penuh dengan kasih sayang Biar setiap kami hari ini Diberikan hikmat oleh Tuhan Supaya kami boleh mendapatkan Baikan, pengetahuan, kecerdasan Dan kekuatan datang daripada Tuhan Juga pengertian Supaya kami boleh menyadari Tuhan Bahwa ke depan ini kami membutuhkan Tuhan Dengan pengertian itu kami boleh menyadari Tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukan apa-apa Kami membutuhkan Tuhan Biar Engkau memberikan kekuatan kepada kami Tuhan kami juga berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan Supaya mereka Tuhan diberkati Tuhan Supaya mereka dilindungi dari si jahat Kuasa kegelapan Orang-orang yang jahat Bencana, sakit-penyakit, dan wabah Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Apa itu hikmat? Saudara Hikmat itu lebih daripada Emas maupun permata Hikmat itu mengandung kecerdasan Hikmat itu memberikan pengertian Hikmat memberikan perlindungan dan kekuatan Di dalam hikmat itu, saudara Kita ada kecerdasan Juga ada kebijaksanaan Sehingga orang yang punya hikmat itu, saudara Dia dilindungi karena hikmatnya itu Dia dijauhkan dari bencana dan sebagainya Ada karena hikmat itu Demikian dia cuma punya pengetahuan Punya pengertian Punya kekuatan Karena ada hikmat itu Sehingga dia bisa mampu mengatasi segala perkara Dan bukan hanya itu Dia juga punya yang namanya Bijaksana dan pengetahuan kecerdasan Sehingga dia bisa, saudara Menyelesaikan segala persoalannya Sesuai dengan bagian dan porsi yang tepat Dan dia menjadi bijaksana Bisa menempatkan diri dengan baik Sehingga kalau kita bicara berkat Tidak usah ngomong lagi Karena orang yang berhikmat Itu akan keluar sebagai pemenang Orang besar menjadi raja Sedangkan raja yang bodoh Akan hilang lenyap, saudara Orang yang miskin yang punya hikmat Dia akan bisa menjadi raja Sebab itu, jangan melihat kekayaan Kemiskinan kita hari ini Tetapi apakah ada hikmat menyertai kita? Hari ini kita akan belajar tentang hikmat itu Yaitu Amsal Pasal 8 ayat 12 Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan Dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan Saudara lihat ini Hikmat itu ada di dalam namanya kecerdasan Dan juga mendapatkan pengetahuan dan kebijaksanaan Kenapa sih kita butuh cerdas, saudara? Cerdas itu otaknya encer Cerdas itu cepat berpikir, cepat melihat peluang Orang kalau pandai itu apa yang diajarkan orang? Dia tangkap dengan baik Orang pandai itu menangkap semua dengan baik Bisa mempertimbangkan dengan baik Namun orang yang cerdas itu lain, saudara Dia bisa melihat peluang Dia bisa melihat celah-celah dengan bagus Itu namanya dia bisa mengambil keputusan dengan tepat Dan bijaksana adalah orang, saudara punya hikmat itu Bisa menempatkan dalam pergaulan Dalam pelayanan Dalam posisi apapun Dia menempatkan dengan baik Karena dia orang yang bijaksana Punya pengetahuan, punya kecerdasan Dan itulah anak-anak Tuhan sebenarnya Sehingga ketika kita dilatih Mungkin kita jadi aser Jadi pegawai, jadi sales Mungkin jadi pendeta Jadi pekerja Jadi apa saja Kita harus punya yang namanya kecerdasan Kita punya pengetahuan Kita menjadi bijaksana dalam hidup ini Nggak boleh sombong lagi Ketika kita pandai Ketika kita dapat jalan keluar Kita dapat berkat Tidak boleh lagi, saudara Kita meninggalkan diri Merendahkan orang lain Justru kita berbagi Kita harus merendahkan diri Karena itulah dari hikmat Sehingga siapa yang mendapatkan hikmat Saudara, dia mendapatkan Saudara, kemenangan Mendapatkan lebih daripada permata Nah, untuk bagaimana caranya Supaya kita dapat hikmat terlebih dahulu Apakah kita mesti belajar sekolah Apakah kita, saudara, mau bertapa Atau mau puasa Kita lihat dulu, saudara Dari mana itu hikmat Kita lihat ayat yang ke-13 Takut akan Tuhan Ialah membenci kejahatan Aku benci kepada Kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat Dan menurut penuh dengan tipumu selihat Disinilah hikmat itu adalah Permulaan hikmat adalah Takut akan Tuhan Dan membenci kejahatan Permulaan hikmat Itu takut akan Tuhan Dan menjauhi atau membenci kejahatan Sehingga dikatakan takut akan Tuhan itu apa Kalau hikmat yang kita tahu Yaitu hikmat permulaannya adalah Takut Tuhan Dan menjauhi atau membenci kejahatan Sekarang takut Tuhan itu bagaimana Apakah kita takut, saudara? Takut itu berarti, saudara, kita itu Harus menghargai, menghormati Kita harus merespek dengan bagus Jangan melanggar Apalagi, saudara, Tuhan itu mahat tahu Jadi harus hati-hati Sehingga disimpulkan takut Tuhan Ialah membenci kejahatan Jadi bukan senang kejahatan Membenci kejahatan Nggak suka dengan kejahatan Segala bentuk kejahatan Persekokolan kejahatan Rencana jahat Harus kita tinggalkan Kita harus membenci Orang membenci itu, saudara, tahu Berarti sudah tidak suka Tuhan tidak mengajar kepada kita Membenci sesama kita Walaupun orang membenci Melukai kita Kita mengasihi dia Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita Membenci kejahatan Bukan membenci manusia Nah, kebanyakan orang, saudara Yaitu membenci manusia Mencintai kejahatan Itu lebih banyak Terutama di dalam dunia Perdagangan Dan perpolitikan Ya, dalam bermasyarakat Seperti itu Tetapi di dalam rohani Yang Tuhan inginkan Itu lain sekali, saudara Yaitu kita harus membenci kejahatan Dan mengasihi sesama Kalau membenci kejahatan Apa saja dalam kejahatan Aku juga membenci kesombongan Kalau takut akan Tuhan itu Karena Tuhan itu Benci dengan orang sombong Sehingga kita harus juga Benci dengan kesombongan Keangkuan kita Itu yang membuat kita jatuh Sebelum kita jatuh Yang membuat kita dihindari orang Karena kesombongan Kenapa orang menghindar aku? Aku tidak salah Orang-orang itu antik semua Dia tidak sadar Kalau dia antik, saudara Karena dia angkuh Dia sombong Menempatkan diri di atas semuanya Padahal rohani tidak demikian Iblis disebut Iblis itu karena sombong Dulu adalah malaikat Begitu menjadi sombong Jadi Iblis Kita pelayan Tuhan Kita umat Tuhan Anak-anak Allah Kalau kita sombong Berarti sudah sama dengan Yang tadi saya katakan Itu, saudara Kecongkakan Tingkah laku yang jahat Mulut yang penuh Dengan tipu muslihat Ini Tuhan tidak mau Selain sombong Congkak, saudara Juga dikatakan Tingkah laku yang jahat Mulut yang suka nipu Dan penuh muslihat Itu banyak Bahkan tidak sedikit juga Di antara pelayan-pelayan Tuhan Para hamba Tuhan seperti saya Juga para pekerja Jemaat, saudara Itu juga banyak Yang ada di antara ini Mungkin tidak sombong Angku Sombong itu Betul-betul, saudara Dia meninggikan diri Kalau angku itu Dia tidak mau sembarangan Ngomong sama orang Saudara Dia kalau dijawab Dia itu pendek-pendek Angku Jagawi bawah Berkelebihan Kalau sombong Menempatkan diri Terlalu tinggi, saudara Demikian juga Kalau kita Congkak Sama dengan angku Congkak itu Cara jalannya Seakan-akan Dia orang yang hebat, saudara Tingkah laku yang jahat Banyak dari kita Mungkin juga Kita baik Tapi mulut kita ini sering Mulut manis Tapi hasilnya Pahit, saudara Janjinya gampang Ngomongnya gampang Langsung dilupakan Itu Tuhan tidak suka Makanya banyak orang-orang Kristen Mengalami kegagalan Karena ketika dia ngomong sama orang Itu manisnya dulu Oh ini, ini, ini Dia tidak pernah melihat Apa sebenarnya Kalau kejadiannya itu Sehingga hasilnya pahit itu Jadi batu sandungan Sehingga kami Di gereja juga mengajar Supaya tidak ada Kerjasama di dalam dagang Tidak ada yang namanya Mengajak ini itu Semuanya, saudara Adalah cari Tuhan Kalau memang memberikan info Atau kita tahu Ada teman kita jualan Apa kita butuh Silahkan Tapi tidak ada utang-utang Terus akhirnya Kerjasama tidak boleh Akan menimbulkan pertengkaran Nah kita lihat Ayat yang ke-14 Padaku ada nasihat Dan pertimbangan Akulah pengertian Padakulah kekuatan Inilah dikatakan Di dalam hikmat Ada nasihat Ada pertimbangan Ada pengertian Ada kekuatan Kalau kita punya hikmat Saudara Ada pertimbangan Ya Yang namanya Ada juga nasihat Saudara Ada juga yang Ada pengertian Ada juga Kekuatan Sehingga orang yang punya Hikmat itu Dia punya kekuatan Dia punya pertimbangan Yang tepat Tidak mudah Janji Tidak mudah Mengambil keputusan Banyak orang-orang Percaya Sudah Aku gak pelayanan Sudah Aku gak kerja lagi Aku Sering begitu Harus ada pertimbangan Karena apa yang dikatakan Waktu emosi Waktu kita marah Waktu kita putus asa Keputusan itu salah Lebih baik kita cari Firman Tuhan Yakinlah Ada hikmat Ada kekuatan Ada kemenangan Dan ada juga Hal-hal yang luar biasa Yang Tuhan sediakan Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Atas firmanmu Supaya setiap kami Mengejar hikmat Takut akan Tuhan Dan membenci kejahatan Membenci kesombongan Kecongkakan Tingkah laku yang jahat Perkataan yang Suka menipu Biar hikmat Memberikan kepada kami Kecerdasan Pengetahuan Kepijaksanaan Pengertian Biar setiap kami Tuhan Boleh dipimpin oleh Kebenaran Sehingga kami Boleh mendapatkan Kekuatan Karena hikmat itu Terima kasih Bapak Takut akan Tuhan Dan membenci Kejahatan Itulah permulaan hikmat Kami berdoa Untuk meraikan Dan pergumulan Mari saudara Dekapkan kedua Tanganmu Di dadamu Jika kau Dalam pergumulan Engkau yang sakit Tumpangkan tangan Bagian sakit Di dalam nama Yesus Jadilah sembuh Jadilah pulih Jadilah kuat Dan diberkati Tuhan Supaya segala Pintu-pintu Terbuka Dan diberikan Hikmat oleh Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Jika saudara Masih membutuhkan Pelayanan doa Dan konseling Silahkan hubungi Nomor tertera Tuhan Yesus Memberkati Pintu-pintu Pintu-pintu Pintu Pintu